Halo bunda, selamat datang di channel youtube Bidani Isna Di video kali ini kita akan bahas penyebab nyeri selangkangan pada saat hamil trimester 3 Bagi bunda-bunda yang lagi hamil, jangan di skip ya Simak informasinya sampai akhir Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe Aktifkan juga loncengnya agar bunda tidak ketinggalan update video terbaru dari aku Terima kasih Banyak ibu hamil yang merasakan nyeri selangkangan Bahkan ada juga loh yang sampai kesulitan untuk berjalan Nah nyeri pada selangkangan ini sering terjadi secara tiba-tiba Terus kadang-kadang juga kalau pas pagi hari bangun tidur Bunda susah bangun dan susah untuk berjalan Penyebab nyeri pada selangkangan pada saat hamil trimester 3 Ini ada beberapa macam bun Penyebab yang pertama bisa dikarenakan perubahan hormon Ketika bunda hamil trimester 3 Sehingga otomatis tubuh kita mempersiapkan untuk proses persalinan Pada saat kita hamil tubuh kita memproduksi hormon relaksing bun Hormon relaksing ini fungsinya untuk melonggarkan otot-otot Ligamentum sendi-sendi dan tulang di bagian panggul lebih lunak Untuk mempermudah dedek bayi keluar Tapi ternyata efek samping dari hormon relaksing ini bisa menyebabkan bunda merasakan nyeri Nyerinya tidak hanya pada selangkangan Kadang-kadang ada bunda yang merasakan nyeri pada tulang rusuk Ada bunda yang merasakan nyeri pada panggul Kemudian ada bagian tangan-tangan juga seperti itu Karena hormon relaksing inilah bunda juga bisa merasakan nyeri pada selangkangan Penyebab yang kedua karena kepala bayi yang semakin turun ke bawah Pada saat usia kehamilan 36 minggu ke atas Biasanya kepala bayi ini pun sudah mulai turun ke bawah dan sudah mulai memasuki panggul Kepala bayi yang semakin turun ke bawah ini menekan otot-otot dan saraf di area panggul Sehingga menyebabkan bunda merasakan nyeri selangkangan Apalagi ketika dedek bayi itu bergerak Contohnya kayak dia dusel-dusel ke bawah Atau dia nendang, jejak Ketika bayinya kita bergerak Ini kita merasakan ngilu dan nyeri Ketika dedek bayi kita itu bergerak Bisa jadi mengenai saraf-saraf di area panggul ini Sehingga menyebabkan kita merasakan nyeri pada selangkangan Kemudian penyebab yang ketiga Kenapa bunda bisa merasakan nyeri pada selangkangan pada saat hamil trimester 3 Bisa jadi karena postur tubuh bunda yang kurang bagus bun Pada saat kita hamil trimester 3 beban kita tentunya lebih banyak di area depan ya bun Karena perut kita besar Nah ini secara tidak sadar kadang-kadang bunda itu postur tubuhnya itu terlalu degek Terlalu degek atau terlalu kayak condong ke depan seperti ini bunda Menyebabkan tulang belakang kita itu lebih melengkung seperti ini Nah ketika tulang belakang ini lebih melengkung seperti ini Saraf-saraf kita itu lebih tertekan Jadi ketika saraf-saraf kita itu lebih tertekan Kita bisa merasakan nyeri dan milu Tidak hanya pada tulang selangkangan Tapi bisa juga sampai ke area lutut Bahkan bisa juga nyeri dirasakan sampai ke punggung bagian belakang Penyebab yang keempat Nyeri pada selangkangan bisa juga karena adanya penyakit bun Contohnya bunda mengalami ISK atau infeksi saluran kencing Ketika bunda mengalami infeksi saluran kencing Bunda bisa juga merasakan nyeri, sakit, panas pada selangkangan Kalau ini bunda harus segera periksa ke dokter ya bun Karena bunda perlu mendapatkan obat-obatan untuk mengobati infeksi saluran kencingnya Penyebab yang lainnya bisa juga ketika kadar asam urat bunda juga terlalu tinggi Ketika kadar asam urat kita terlalu tinggi Ini juga bisa menyebabkan nyeri pada sendi-sendi Tidak hanya pada selangkangan Tapi bisa juga pada sendi kaki, sendi lutut, jempol Dan pokoknya di badan kita itu juga rasanya sakit-sakit Untuk memastikan bunda merasakan nyeri pada selangkangan ini Karena apa? Bunda perlu konsultasi Baik itu ke bidan ataupun ke dokter Ketika penyebab nyerinya ini karena pengaruh kehamilan Pengaruh karena dedik bayinya semakin membesar Karena perubahan-perubahan hormon kehamilan Ini masih termasuk normal Tapi apabila penyebabnya ini karena penyakit Contohnya bunda mengalami infeksi saluran kencing Nanti bunda akan diberikan obat-obatan Untuk meredakan nyeri dan juga untuk mengobati penyakitnya Oke bunda segitu dulu informasi dari aku Semoga bermanfaat ya Semoga bunda sehat-sehat dalam menjalani kehamilan ini Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye